Salam dan salam sejahtera. Siapakah PM ke-9 kita? Jika betul kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli majlis tertinggi bersatu pada petang ini tadi yang mengatakan pada hari Isnen ini Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menghadap yang di Putuan Agong untuk menghantar surat peletakkan jawatan, maka kita tahu secara otomatiknya kerajaan yang terbentuk oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ini akan gugurlah mereka-mereka yang menjadi menteri ini tadi dan perlu mereka membentuk pula satu kerajaan baru. Di sini kita lihat apabila berlaku perkara ini maka pada petang ini juga kita tahu ada pertemuan di antara timbalan Perdana Menteri dengan Menteri Dalam Negeri yaitu Datuk Sri Ismail Sabri dan juga Datuk Sri Hamzah Zainuddin. Jadi apabila perkara ini telah berlaku di sini saya lihat kenyataan media yang terkini mengatakan ahli Parlimen Pandang Rengas daripada UMNO yaitu Muhammad Nazri Ajis telah mengesahkan dia di antara yang menandatangani dokumen untuk menyokong Ismail Sabri untuk mengambil alih jawatan Perdana Menteri. Ini adalah yang saya lihat dan baca hari ini. Di sini kita lihat jika Perdana Menteri kita ini letak jawatan jika betul mereka cuba untuk mengambil alih semula cuma tukar Perdana Menteri sahaja dan mereka tetap kekalkan kerajaan yang ada hari ini dengan menaikkan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri begitu pula dengan timbalannya daripada Hamzah Zainuddin. Tetapi saya nak pergi dulu kepada part yang mana daripada pihak pembangkang yang mana kalau saya lihat daripada pihak pembangkang kita tahu bahwa calonnya adalah Datuk Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan pula mereka cuba untuk meletakkan Safi'i Abdal yaitu Presiden Parti Warisan untuk menjadi timbalan Perdana Menteri kerana ini adalah laluan yang diberikan oleh DAP untuk mereka menggabungkan parti supaya boleh mereka mendapat satu mandat yang untuk mereka mendapat majoriti yang cukup untuk memerintah. Di sini saya lihat pula satu perkara kalau betul apa yang dilakukan oleh timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri dalam negeri ini pada saya ini bertentangan tetapi untuk mereka nak mengumpul SD untuk mereka nak meyakinkan bahawa mereka boleh mengambil alih kerajaan ini hanya menukar Perdana Menteri pada pandangan saya di sini saya lihat kalau Perdana Menteri ini dah sah letak jawatan maka kita tahu seperti mana apabila Tun meletak jawatan maka ketua-ketua parti akan pergi menghadap kepada yang di Putuan Agong di sini apabila berlaku perkara ini maka orang yang pertama akan pergi menghadap yang di Putuan Agong adalah ketua pembangkang kerana dialah yang memegang majoriti maka yang saya tahu Datuk Sri Anwar Ibrahim akan pergi menghadap yang di Putuan Agong manakala kita tahu pula mereka yang akan pergi pula menghadap yang di Putuan Agong mungkin selepas itu adalah ketua-ketua parti contohnya daripada UMNO jadi untuk mereka nak mencari SD nak mengatakan bahawa Datuk Sri Ismail Sabri nak jadi timbalan Perdana Menteri pada saya itu tidak mustahil tetapi pada saya pula itu adalah mengarut kerana yang nak pergi menghadap yang di Putuan Agong adalah ketua parti bukan Datuk Sri Ismail Sabri ataupun Datuk Sri Hamzah Yuddin mereka ini dah menjadi bekas menteri apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin meletak saja jawatan maka gugur juga jawatan mereka jadi apa kuasa mereka sekarang ini yang nak membentuk kerajaan ini adalah daripada ketua parti kenapa Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh menjadi Perdana Menteri kerana ketua-ketua parti yang pergi menghadap yang di Putuan Agong waktu itu dan kita tahu apabila berlakunya dia menghadap yang di Putuan Agong maka dia menjual diri dia bahawa dia mempunyai sokongan yang banyak maka dari situlah apabila kita lihat percanggahan bahawa Tun mengatakan dia menipu kerana sebahagian daripada bersatu waktu itu berpecah yaitu satu grup pejuang yang ada hari ini dan grup yang ikut Muhyiddin yang ada hari ini jadi disini yang nak menentukan siapa Perdana Menteri adalah ketua parti yang pergi menghadap bukan daripada mereka yang nak mengumpulkan diri mereka pada petang ini yang mana kita lihat hari ini kalau perkara ini berlaku maka bertentanganlah dengan cara parlimen kita kerana yang patut akan menghadap yang di Putuan Agong sudah jelas adalah ketua parti mereka ini hari ini masih ada jawatan untuk hari ini mungkin kalau sudah letak jawatan esok Perdana Menterinya maka bugur jawatan mereka mereka harus kembali kepada cerita parti yaitu siapa presiden parti yang akan menghadap yang di Putuan Agong inilah dia punya cerita tapi apa yang mereka nak kalutkan hari ini yang mana yang merepek pada saya apabila menanda tangani SD persiapan untuk mengganti Tan Sri Muhyiddin Yassin bukan begitu caranya ini bukan cawangan khas ini bukan ataupun jabatan kerajaan yang mana apabila ketua jabatan itu pengarah jabatan itu letak jawatan maka digantikan dengan orang yang dari bawah mereka timbalan mereka bukan begitu kita lihat apa yang berlaku dengan Tun apabila Tun meletak jawatan timbalan Perdana Menteri yaitu Datuk Sriwan Azizah tidak boleh menyandang Perdana Menteri maka harus mencari siapa yang mempunyai sokongan dan majoriti untuk menjadi Perdana Menteri apa yang kita lihat hari ini Datuk Sri Ismail Sabri apabila mereka nak calonkan untuk menjadi Perdana Menteri tidak boleh begitu karena ada ketua parti yang pergi menghadap yang di Putuan Agong dan disitu kita akan lihat siapa yang mempunyai majoriti yang cukup untuk membentuk kerajaan itu prosedur yang kita lihat yang dibuatkan zaman berzaman dalam sistem parlimen kita ini jadi kalau UMNO ataupun orang bersatu tiba-tiba nak hantar SD nak buat SD untuk Ismail Sabri dan bersatu pula nak menghantar SD untuk meletakkan Hamzah Azizah Betuddin sebagai timbalan ini salah karena perlu ketua parti yang menghadap yang di Putuan Agong untuk menentukan majoriti mereka ini dah yang saya lihat kalau perkara ini mereka cuba mainkan ini adalah pada saya membodohkan rakyat yang mana ini adalah satu yang salah dan untuk pihak pembangkang yang mana kita tahu jika Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi menghadap ke istana kita sudah tahu majoritinya dan jelas dan disini kita lihat juga bahwa kalau apa yang dilakukan oleh parti di FB memberi laluan kepada Datuk Seri Sapinya Abdal selaku Presiden parti warisan untuk menjadi timbalan Perdana Menteri saya juga sangat berbesar hati disini karena ini satu prosedur yang betul yang mana pihak pembangkang kembali mengambil mandat yang mana telah dikihanati oleh kerajaan yang ada hari ini lebih baik serahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim karena sepatutnya ini kerajaan adalah kerajaan PH yang mana apabila kamu orang rampas ini adalah salah yang mana UMNO yang kita tahu kalah dalam pihan raya takkanlah nak menjadi kerajaan dan Perdana Menteri pula ini bertentangan ini kalau berlaku juga dan kita akan lihat bahawa tidak ada gunanya kita melakukan PRU untuk kita menentukan siapakah Perdana Menteri kita siapakah orang yang nak menambah negara kita ini kerana parti yang kalah pun boleh memerintah apalagi kalau kita lihat parti PAS yang ada yang hanya ada berapa kerusi tetapi mereka cuba untuk menjadi kingmaker konon-kononnya hari ini PAS dah tak boleh jadi kingmaker karena mereka sudah tidak ada fungsinya jadi apa yang berlaku ini apabila Tan Sri Amu Yuddin Yassin meletak jawatan apa yang menjadi kemuskilan kepada rakyat apa yang menakutkan rakyat bahawa kemungkinan mereka seperti Dato' Sri Ismail Sabri ini mungkin boleh menjadi Perdana Menteri itu mungkin boleh tetapi ikut prosedurnya ketua parti yang akan menghadap yang di Putuan Agong jadi Dato' Sri Ismail Sabri ini bukan ketua partinya yang ketua partinya adalah Dato' Sri Zahid Hamidi begitu juga dengan parti bersatu Dato' Sri Hamzah Zahid Nuddin bukan ketua partinya jadi disini kita akan lihat bagaimana mereka tiba-tiba untuk mengambil alih kerana ketua parti yang akan menghadap memberi berapa mereka punya alih parlimen yang bersama mereka jelas disitu kan jadi kalau mereka lakukan ini pada saya ini cuma permainan mereka yang mereka rasa rakyat tidak faham tetapi pada etika yang untuk parlimen kita ini adalah salah kerana tidak akan berlaku perkara ini walaupun kau hantar SD nak menyokong tetapi yang nak pengen menghadap bukan mereka ini mereka ini sudah tidak ada power mungkin hari ini ada besok dah tak ada kerana apabila Perdana Menteri letak jawatan kemaslah pejabat hari ini pun dah ada yang dah kemas pejabat so jelas disitu so sekian pencerahan saya berkenaan dengan isu ini yang kita doakan adalah semoga Dato' Sri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri yang ke-9 kita ini untuk mengurus balik negara kita yang dah hancur dikerjakan oleh penyangak-penyangak dan penyamun-penyamun yang mana pengkhianat ini telah menghancurkan negara kita ini dengan hutang yang berlambat-lambat rakyat dalam papan kedana penyakit belum-belum selesai kita berharap dipimpin oleh seorang pemimpin yang betul maka kita punya negara ini kembali pulih sekian terima kasih selamat menikmati